Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa sahabihi wa man wala amma ba'du Sahabat keluarga muslim dimanapun anda berada Alhamdulillah di Lomba Tartil Al-Quran Dan inilah hari yang ditunggu-tunggu oleh peserta yang masuk ke babak final Karena insyaallah hari ini kita akan mengumumkan peringkat 1 sampai 10 Yang akan menjadi pemenang Masyaallah Alhamdulillah sebelumnya kita masih bersama Ustaz Khirul Anhar Hafiz Allah Allah Ta'ala Kita sapa kembali Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masyaallah apa kabar Ustaz Alhamdulillah baik Alhamdulillah Masyaallah Nah Ustaz kita sudah menjumlahkan penilaian dari segi bacaan dan juga penilaian tambahan Tentunya insyaallah akan kita umumkan pemenangnya Namun sebelumnya Ustaz Sebelum kita mengumumkan para peserta Ustaz kita ngobrol sedikit Ustaz ini mungkin sebagai nasihat juga bagi kita semua Ustaz Ustaz mengenai belajar Al-Quran Ustaz dari segi membaca Ustaz Karena kan kalau kita belajar kan luas ada membacanya nanti tafsirnya dan segala macam Ustaz ya Nah ini kalau belajar mengenai ilmu tajwid Ustaz Apakah semua orang itu diwajibkan untuk belajar sampai ke dalam-dalam gitu Ustaz Maksudnya ilmu-ilmu harus memang lebih mendalam detail Atau yang penting adalah sebagian orang tahu dengan cara membaca Tapi kaedah-kaedahnya tidak sedetail itu pengetahuan Yang pertama sekali tentu kita sebagai kaum muslimin harus bersyukur kepada Allah SWT Atas Al-Quran yang telah diturunkan kepada Dabi Muhammad SAW Dan beliau telah mengajarkan Al-Quran ini kepada umatnya Turun temurun dan tidak ada yang tinggal Semuanya diajarkan dengan baik Alhamdulillah Dan sarana untuk mempelajarinya pun sekarang sudah sangat terbuka Apalagi di zaman sekarang ya Kalau pertanyaannya apakah semua kaum muslimin harus mempelajari ilmu Al-Quran Khususnya tajwid Tentu sifat mempelajari ilmu Al-Quran dalam hal ini tajwid dan ilmu Al-Quran yang lain adalah fardu kifaya Fardu kifaya itu maksudnya adalah sebuah kewajiban yang pada dasarnya menimpa kaum muslimin Wajib dikerjakan oleh kaum muslimin Tetapi bila ada orang-orang yang cukup untuk menggugurkan kewajiban itu yang lain tidak berdosa Nah jadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu secara mendalam adalah fardu kifaya Tapi masalah yang kedua adalah apakah membaca Al-Quran dengan tajwid itu juga fardu ain atau tidak Seperti itu Nah ada perbedaan pendapat para ulama Ada yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib Karena Allah mengatakan Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil Perintah Allah pada dasarnya bermakna mewajibkan Ya kan karena hukum asal dalam perintah itu adalah perintah itu bersifat wajib Maka wajiblah kita Sebagaimana kita hendak mempelajari Sebagaimana kita hendak mengerjakan sholat Maka kita mesti mempelajari tentang sholat Sebagaimana kita akan membaca Al-Quran Maka kita mesti belajar bagaimana caranya membaca Al-Quran Nah seperti itu Jadi ini juga ditegaskan oleh beberapa ulama kurra Seperti mereka mengatakan Mempelajari ilmu tajwid adalah satu kewajiban yang mesti dijalankan Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran Maka dia berdosa Seperti itu Pendapat kedua menyatakan bahwa Membaca Al-Quran dengan tajwid tidaklah wajib Hal ini disampaikan oleh Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthimin Rahimahullah Ta'ala Yang penting seseorang membaca huruf itu dengan jelas Dengan fathahnya, kasrahnya, dhammahnya, dan sukunnya Jadi semua huruf dibaca dengan jelas Ada pun mempraktekkan hukum tajwid Ikhfa, ikhlab, dan sebagainya semacam itu Itu tidak menjadi wajib Tapi ala kulli hal, kalau kita sudah belajar Sepatutnya kita menjalankannya Karena kalau kita mempelajari sesuatu Kemudian kita tidak jalankan Ya kita menjadi orang yang tercelah Seperti itu Jadi kepada kaum muslimin semuanya Khususnya yang menyaksikan program ini Nasihat kami Agar semuanya mempelajari Al-Quran Dan mempelajarinya dengan tajwid Juga membaca Al-Quran itu dengan tajwid Karena begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini kepada baginda Nabi SAW Dan begitu pun Nabi mengajarkan kepada para sahabat Dibacanya dengan tajwid Allah ta'ala alam Baik, Masya Allah Jadi Ustaz, sarana belajar sekarang kan sudah banyak Kemudian juga pertanyaannya Ustaz Ketika kita belajar Standar yang paling minimal Yang harus dimiliki Oleh kita itu Apakah kita harus Belajar juga kan banyak sarana Apakah tetap harus ada guru Secara langsung Artinya kan kalau ada guru Kita talaki bacaan yang benar seperti ini Tapi kaedahnya kita kan gak terlalu hafal Sampai mendalam Makanya dalam mempelajari Al-Quran itu Kalau untuk dunia sekarang ini Banyak hal yang bisa ditempuh Dan talaki itu sekarang pun Sekarang lebih longgar Bisa talaki dengan jarak jauh Talaki virtual Dan ini sudah banyak juga Daurah-daurah Yang Atau kursus-kursus yang dilakukan Untuk talaki ini Jadi proses belajar Al-Quran itu Bisa Hanya bisa dilakukan Dengan talaki memang Ya harus belajar Di depan guru Langsung Ya kan Kalau belajar otodidak Dengan tanpa adanya guru Dari awal Itu rasanya tidak mungkin Ya Rasanya tidak mungkin Mempelajari Al-Quran itu Secara otodidak langsung Sebagaimana kita Belajar teks-teks Bahasa ibu kita sendiri Kalau tidak ada yang Mentalaki kita Mana bisa kita Betul-betul Kita tidak bisa Jadi harus ada proses Namanya talaki Dan talaki itu sekarang Sudah Bertingkat-tingkat Talaki yang paling bagus Itu adalah Duduknya Seorang murid Di hadapan guru Kemudian Guru membacakan Murid mengikuti Meniru Apa yang dibacakan Guru Ya Dan berganti-gantian terus Sampai apa yang Diucapkan Si murid itu Sama persis dengan Yang diucapkan Gurunya Nah seperti itu Itu derajat talaki Yang paling Yang paling tinggi Kemudian yang kedua Adalah Tidak seperti itu Murid duduk Di hadapan guru Sudah Di Pelajari tentang Mukaddimah Membaca Al-Quran Kemudian si murid Membaca di hadapan guru Guru tinggal mengoreksi Apa yang salah Ini Tingkatan yang Yang kedua Jadi tidak mengambil langsung Dari gurunya Ya Dia belajar Bagaimana huruf ini Bersambung dengan huruf ini Bagaimana hukum ini Bertemu dengan huruf Bertemu dengan ini Maka dia kemudian Membaca Ya Derajat yang kedua Ini Bagaimana seorang murid Membaca di hadapan guru Untuk semua teori Yang sudah dia ambil Tapi dia langsung Baca di depan guru Tanpa Mengikuti apa Yang dibaca Oleh gurunya Ini Tingkatan yang Lebih rendah Daripada tingkatan Yang pertama tadi Ya Tingkatan yang ketiga Adalah Talaki Virtual Dengan Jarak jauh Tidak Tidak melakukan Pertemuan langsung Nah Nah ini Memang masih Mungkin dilakukan Interaktif Tapi di dalam Bertalaki Kadang-kadang kita Sebagai murid Ada beberapa Kata Di dalam Al-Quran Atau beberapa Kasus Yang tidak Bisa Kita Dapatkan Secara Virtual Misalnya Mengucapkan Apa namanya ya Beberapa hukum Seperti Imalah Seperti Ismam Itu Perlu duduk langsung Supaya Diajarin Bagaimana Mengucapkan Ikhfa Seperti itu Jadi Kalau untuk Tahap Awal Dengan kemudahan Teknologi Sekarang dalam Mempelajari Al-Quran Bolehlah Itu Tapi tetap Saja Disarankan Agar setelah Merasa Mampu Tetap Hadir ke depan Guru yang Bacaannya Bagus Dan suaranya Juga bagus Karena Imam Nawawi Rahimahullah Di dalam kitabnya At-Tibyan Fi Adab Hamalati Al-Quran Juga Menasihatkan Agar Sebaiknya Belajar Dari orang yang Bagus Bacaannya Dan bagus Juga Suaranya Seperti itu Jadi Bertalaki Rasanya Kalau untuk Al-Quran Enggak ada cerita Kecuali Dengan Talaki Harus Dengan Bertalaki Berarti Tidak Dilanjurkan Istilahnya Ya Otodidak Belajar Otodidak Sendirian Itu rasanya Rasanya Tidak mungkin Tidak mungkin Karena ada Beberapa Perlakuan Ayat yang Khusus Misalnya Beberapa Ayat Ditulis Dengan Huruf Sat Tapi Dibaca Dengan Huruf Sin Ada yang Seperti itu Jadi Disini Kita Perlu Bertalaki Masalah Kasus-kasus Wakaf Kapan berhenti Kapan mulai Itu Itu juga Yang Rasanya Kalau kita Cuman Bersandar Kepada Membaca Dari Buku-buku Tajwid Itu Tidak Cukup Jadi Perlu Duduk Di hadapan Guru Karena Memang Sahabat Juga Mengajarkan Belajar Al-Quran Dari Rasulullah Begitu Kemudian Sahabat Mengajarkan Sahabat Yang lain Sahabat Yang lain Mengajarkan Kepada Orang Yang setelahnya Para Tabiin Terus Sampai Ke kita Dia Begitu Metode Belajar Al-Qurannya Seperti itu Allah Baik Ustaz Kemudian Kesalahan Yang sering Terjadi Diantara Kau muslimin Membaca Al-Quran Itu Kadang Dari Segi lagu Kemudian Terlalu Takaluf Mengikuti Kemudian Kira-kira Apalagi Selain itu Memang Itulah Kesalahan Yang paling umum Dalam Membaca Al-Quran Dia Kesalahan Dalam istilah Ilmu Kira'ah Itu Dikenal Dengan istilah Lahnun Lahnun Nanti ada Lahnun Jali Ada Lahnun Khafi Ada kesalahan Yang sifatnya Mayor Fatal Ada yang Lahnun Khafi Sifatnya Minor Kekeliruan Dalam membaca Yang sifatnya Tidak Fatal Kedua Kelompok Kesalahan Ini Tentu Tidak Boleh Disepelekan Kesalahan Yang paling Umum Terjadi Di kalangan Masyarakat Muslim Sekarang ini Khususnya Saya perhatikan Yang di Indonesia Sebahagian Pemuda Atau masyarakat Kita Yang Mulai Muncul Semangatnya Untuk Belajar Al-Quran Mereka Terfokus Bukan Pada Bagaimana Membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Tapi Fokus Bagaimana Lagu Lagu Yang Dia Lantunkan Dalam Membaca Al-Quran Itu Seperti Lantunan Sifulan Dan Sifulan Ini Sehingga Menimbulkan Sikap Takalluf Dalam Membaca Tentu Al-Quran Itu Diturunkan Bukan Untuk Itu Dia Dibaca Untuk Kita Tadaburi Kita Beribadah Kepada Allah Dengan Membacanya Seperti Itu Jadi Apakah Tidak Boleh Mengikuti Gaya Membaca Orang Tertentu Boleh Boleh Saja Akan Tetapi Jangan Bertakalluf Jadi Sehingga Harus Sama Dan Saya Tahu Dalam Perjalanan Hidup Saya Ada Beberapa Teman Yang Saya Dapatin Ketika Itu Sekitar Di bawah Tahun 2010an Ada Bacaan Apa itu Yang Viral Ketika itu Masa itu Zaman Masih Zaman DVD Yang Menyebar Masa MP3 Ketika itu Dan Masa MP4 Ada Video Ada video Video Cuplikan Kecil Anak Kecil Yang Bacanya Sangat Bagus Membaca Di Atas Mimbar Membaca Surat Yasin Yasin Wal Quranil Hakim Seperti Itu Tapi Ternyata Si anak Ini Ada Salah Dalam Membacanya Iya Iya kan Dia berhenti Dia Agak Tersedak Sehingga Dia berhenti Pada Padahal Itu kan Satu kata Yang Gak boleh Diputus Ada Sebahagian Kawan Yang Berupaya Mengikuti Bagaimana Anak Ini Membaca Sehingga Di dalam Solat Dia baca Surah Yasin Dan Dia berhenti Pada Berhentinya Anak Itu Tadi Yang Berhentinya Salah Tadi Inilah Yang Saya nilai Sebagai Satu Sikap Takalluf Dalam Membaca Al-Quran Terlalu Mencontoh Orang Bagaimana Sampai Kapan Dia berhenti Kapan Dia wakaf Ditiru Semuanya Sampai Yang Salah Pun Dia tidak Bisa Menyaring Berhenti Pada Yang Yang Salah Juga Ini Perlu Diluruskan Paradigma Pada Anak Anak Remaja Kita Khususnya Bahwa Dalam Membaca Al-Quran Itu Yang Terpenting Adalah Bacaan Kamu Benar Baik Dan Benar Jangan Fokus Kepada Lagu Lagu Atau Cengkok Seperti Pada Beberapa Peserta Yang Membaca Al-Quran Itu Tilawahnya Dengan Mode Mujawad Kalau Dengan Mode Mujawad Saya Sarankan Agar Berhati-hati Karena Sangat Berpotensi Untuk Memberi Hunnah Berlebihan Mengucapkan Mat Secara Berlebihan Seperti Itu Maka Ini Kesalahan Kesalahan Yang Yang Umum Yang Terpenting Dari Membaca Al-Quran Itu Adalah Kita Membacanya Dengan Baik Dan Benar Kita Kita Bisa Memahami Apa Yang Kita Baca Tersebut Supaya Kita Bisa Mentadab Burinya Seperti Itu Baik Ustaz Sebelum Kita Umumkan Siapa Pemenang Terakhir Pesan Kepada Seluruh Pemirsa Dan Seluruh Peserta Pesan Untuk Supaya Tetap Semangat Dalam Belajar Al-Quran Baik Sebenarnya Kalau kita Merenungi Al-Quran Ini Kita Sebagai Kaum Muslimin Sekarang Sepatutnya Kita Malu Malu Harusnya Kita Banyak Melihat Kedalam Diri Kita Sendiri Allah Sudah Katakan Dalam Al-Quran Sungguh Telah Kami Mudahkan Al-Quran Itu Untuk Dipelajari Adakah Orang Yang Mau Belajar Sarana Semuanya Sudah Dibukakan Allah Mau Firtual Mau Langsung Bahkan Bahkan Kalau Kita Punya Kesibukan Sibuk Kerja Sibuk Sekolah Dan Sebagainya Sekarang Ada Grup Grup Whatsapp Ada Beberapa Orang Yang Mendermakan Waktunya Menawarkan Diri Untuk Kaum Muslimin Bisa Belajar Al-Quran Nanti Dipandu Pada Waktu Waktu Tertentu Waktunya Fleksibel Saat Ini Sudah Terbuka Semuanya Jadi Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Kaum Muminin Untuk Bermalas Malasan Untuk Tidak Belajar Al-Quran Tidak Ada Alasan Lagi Semuanya Sudah Dimudahkan Apalagi Sekarang Sudah Banyak Anak-anak Remaja Kita Yang Belajar Al-Quran Lebih Baik Daripada Anak-anak Yang Belajar Al-Quran Di Tahun 90-an Kenapa Saya Bilang Begitu Karena Di Tahun 90-an Sampai Ke 2000 Ke 2010 Itu Kita Masih Kurang Apa Namanya Guru-guru Al-Quran Yang Berijazah Bersanad Tapi Di atas 2010 Sampai Kesini Saya Melihat Betapa Allah Membentangkan Membukakan Pintu ilmu Ini Selebar Lebarnya Sehingga Beberapa Anak-anak Kau Muslimin Diberi Kemudahan Untuk Belajar Ke Timur Tengah Berjumpa Dengan Para Dan Beberapa Penduduk Negeri Timur Tengah Juga Dibukakan Allah Pintunya Untuk Datang Ke Negeri Kita Ada Yang Dari Palestina Ada Yang Dari Mesir Ada Yang Dari Berbagai Macam Negeri Datang Ke Negeri Kita Untuk Mengajarkan Al-Quran Dengan Sanat-sanatnya Dan Ini Sebenarnya Satu Kenikmatan Yang Mesti Kita Syukuri Kalau Zaman Dahulu Di Tahun 90-an Kita Belajarnya Sama Guru Ngaji Di Kampung Kampung Saja Tapi 2010 Kesini Itu Sudah Mulai Banyak Guru Al-Quran Yang Mengajarkan Al-Quran Mereka Juga Memegang Sanat Punya Ijazah Ini Seharusnya Menjadi Dorongan Bagi Para Remaja Para Pemuda Untuk Belajar Al-Quran Karena Allah Telah Membukakan Dengan Lebar Kemudahan Kemudahan Untuk Belajar Al-Quran Disamping Adanya Teknologi Teknologi Saya ingat Bahwa Di sekitar Di atas 2010-an Itu Muncul Teknologi Ada Al-Quran Dengan Pena Pena Tilawah Ditunjukkan Kepada Ayat Tertentu Nanti Dia akan Membaca Sehingga Telinga Kita Terbiasa Mendengar Bacaan Yang Benar Belum Lagi Kita Bercerita Disana Ada Kaset Rekaman Rekaman Para Imam Masjid Nah Imam Masjid Masjid Besar Baik Untuk Kita Dengarkan Maka Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Mau Belajar Al-Quran Harus Mau Belajar Al-Quran Karena Semuanya Sudah Dibentangkan Allah Dan Kita Harus Ingat Bahwa Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Sebaik Baik Kamu Adalah Orang Yang Mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkannya Begitulah Kalau Kita Ingin Menjadi Manusia Yang Terbaik Di Kalangan Umat Ini Kita Harus Mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkan Al-Quran Itu Kepada Orang Lain Masya Allah Alhamdulillah Baik Ustaz Terima kasih Atas Pesannya Untuk Kita Semua Dan Sekarang Waktunya Kita Mengumumkan Siapa Yang Akan Menjadi Pemenang Dari Peringkat 1 Sampai 10 Terutama Dan Tentunya Sahabat Semua Setelah Penilaian Dari Segibacaan Dari Ustaz Dan Juga Dari Segi Banyaknya Penonton Dan Juga Like Dan Langsung Saja Inilah Sahabat Semua Terus Peringkat 1 Sampai 10 Dan Inilah Pemenangnya 2 Pem 2 3 4 7 8 9 9 10 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.